Jokowi pertimbangkan hapus sistem zonasi PPDB, Kemendik Budristek bentuk Satgas untuk evaluasi. Presiden Jokowi Dodo mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, PPDB. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendik Budristek menyatakan sudah membentuk satuan tugas, Satgas, untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB. Saat ini, Kemendik Budristek telah membentuk Satgas yang bertugas khusus untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB di daerah demi meningkatkan pelaksanaan PPDB di masa yang akan datang, Ujar PLT Kepala BKHM Kemendik Budristek, Anang Ristanto, kepada wartawan, Kamis, 10 Agustus 2023. Kemendik Budristek, kata Anang, selalu terbuka dalam menerima semua masukan dan saran terkait kebijakan yang dikeluarkan. Menurut Anang, semua masukan dan saran yang masuk akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan PPDB. Kemendik Budristek selalu terbuka untuk menerima semua masukan dan saran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing, ucap Anang. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan mempertimbangkan menghapus kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB. Hal itu disampaikan Presiden Usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023. Dipertimbangkan, kata Jokowi. Pemerintah, kata Presiden, sedang meninjau implementasi kebijakan tersebut. Pemerintahan akan melihat terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem zonasi tersebut. Akan dicek secara mendalam dulu pelas minusnya, katanya.